Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman hari ini saya akan membuat tutorial tentang membuat nomor secara fleksibel membuat nomor secara fleksibel baik jika teman-teman sebelumnya membuat nomor secara otomatis ataupun secara baik seperti ini tanda petik terusan 1 habis itu di enter kan enter terusan teman-teman seperti ini nah seperti ini sah-sah saja ya sah-sah saja dan itu bagus cuma ketika ketika kita nomor tiga sampai nomor enam samanya seperti itu rupanya salah dan itu harus dihapus harus dihapus seperti ini maka nomor ini tidak urut lagi teman-teman ini tidak urut lagi ya nomornya masih 127 nah dan ini harus kita urutkan lagi kan teman-teman ini harus kita urutkan lagi seperti ini lagi supaya apa supaya kembali lagi urut nah ini kan tidak praktis nah sekarang kita akan membuat secara fleksibel saya undur lagi ini secara fleksibel saja ya teman-teman secara fleksibel kita hapus semua lalu bagaimana caranya caranya adalah teman-teman seperti ini sama dengan ya sama dengan di keyboard itu habis teman-teman ketik raw ya raw nah ketika sudah raw seperti ini teman-teman terus buka kurung terus tutup kurung nah setelah buka kurung tutup kurung min kasih min ya habis kasih min setelah kasih min teman-teman raw lagi raw nah raw maka bentuknya akan seperti itu ya teman-teman ya setelah raw habis itu teman-teman buka kurung lagi nah setelah buka kurung kursar kursar yang ini yang gerak-gerak ini yang saya gerak-gerakkan seperti ini teman-teman taruh di no di no kita letakkan seperti ini teg maka dia akan membentuk B3 tegakkan ini 3 ini B nah raw lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman di keyboard itu tekan F4 teman-teman di keyboard tekan F4 jika keyboard teman-teman tidak bisa tekan aja FN F4 maka bentuknya akan seperti ini teman-teman setelah bentuknya seperti itu teman-teman tinggal tutup burung nah ini kan sudah tutup burung setelah tutup burung enter maka ini akan nomor nya 1 teman-teman setelah itu seperti biasa nah ini ya kursor taruh sini sampai tanda plus kita tarik kebawah ditekan ya di keyboard mouse itu sebelah kiri ditekan ya kita lepas tekan lagi ya kita lepas nah tiba-tiba ada yang tidak kita gunakan samanya nomor 3 sama nomor 8 setelah itu kita hapus ya teman-teman kita hapus kita delete ini kita delete nah nomor ini akan tetap dia akan menyusun kembali teman-teman tanpa perlu kita mengulang seperti yang di awal tadi oke semoga bermanfaat video saya buat teman-teman sekalian terima kasih ada supportnya mohon dukungan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh